Jadi kalian beli sabun bayi sebagai deterjen pengganti untuk mencuci sepatu kalian Taruh sabun bayinya, terus rendam selama semalam, setelah itu baru boleh kalian cuci Hai, kembali lagi dengan saya, Sakti Sitting Down Kali ini kita akan membahas cara-cara perawatan sepatu gunung yang salah Kenapa? Karena sepatu gunung berbeda dengan sepatu yang biasanya Jika kalian merawat sepatu gunung kalian dengan cara yang salah, maka sepatu gunung kalian akan cepat rusak Cara perawatan apa saja yang salah, akan kita bahas dalam video berikut ini Yang pertama, menjemur sepatu langsung di bawah sinar matahari Kita tidak boleh menjemur sepatu yang baru kita cuci langsung di bawah sinar matahari Karena sepatu gunung yang terbuat dari kulit ketika dijemur langsung di bawah matahari Menyebabkan kulit sepatu akan cepat rusak Jadi, hindari kontak dengan matahari langsung ketika menjemur sepatu kalian Ketika ingin mengeringkan sepatu gunung yang baru kalian cuci, lebih baik diangin-anginkan Ditaruh di dalam ruangan atau ruangan dekat kipas angin, pokoknya hindari kontak langsung dengan matahari Yang kedua, menjemur sepatu dekat api unggun Memang, menjemur sepatu yang baru saja basah dan kita melihat ada api unggun di dekat kita Akan sangat menggoda untuk menjemur sepatu kita di dekat api unggun tersebut Tetapi, kasusnya sama seperti matahari tersebut Yang tips pertama, ketika kita menjemur sepatu kita dengan kontak panas api langsung dekat dengan api unggun Maka itu akan merusak kulit daripada sepatu gunung tersebut Dan akan menjadi cepat lebih rusak Ketika kalian ingin menjemur sepatu gunung kalian di dekat api unggun Jangan memberikan jarak yang terlalu dekat, agak menjauh dari api unggun Sehingga kulitnya tetap terjaga Hal ketiga yang tidak ingin kalian lakukan adalah Mencuci sepatu kalian dengan deterjen Hal ini tidak boleh kalian lakukan Karena sepatu terdiri dari material yang sangat sensitif Ketika kalian mencuci dengan deterjen yang merupakan bahan kimia yang keras Itu akan merusak atau mempercepat bahan kulit daripada sepatu gunung tersebut Yang baiknya kalian lakukan adalah menggunakan bahan yang lembut Antara lain, yang biasanya paling sering saya gunakan adalah sabun bayi Jadi kalian beli sabun bayi sebagai deterjen pengganti untuk mencuci sepatu kalian Taruh sabun bayinya, terus rendam selama-semalam Setelah itu baru boleh kalian cuci Tips selanjutnya yang tidak boleh atau pantangan kalian untuk lakukan adalah Mencuci dengan sikat yang keras Ya, benar sekali Kalian tidak boleh mencikat sepatu kalian dengan sikat yang keras Seperti sikat baju Lebih baik gunakan sikat yang lembut Atau misalnya sikat gigi yang bekas yang tidak kalian pakai lagi Kalian gunakan untuk mencikat sepatu kalian Tapi kan capek gitu kan Enggak Makanya kalian perlu merendam Pertama kali semalam Lalu kotoran yang mudah lepas Akan lepas Setelah itu yang tersisa Tinggal kotoran-kotoran yang menempel Dan itu biasanya tinggal sedikit Dan kalian tinggal mensikat dengan sikat gigi tersebut Tidak terlalu banyak Tips selanjutnya Setelah kalian sikat sepatu dengan sepatu yang lembut Dengan deterjen yang lembut Sabun baik Lalu kalian angin-anginkan Kurang lebih selama seminggu Ada baiknya setelah itu kalian berikan wax untuk sepatu kulit kalian Karena hal ini dapat memperpanjang umur Daripada sepatu kalian Gunanya sebenarnya bukan agar waterproof sepatu kalian dapat bertahan Tapi lebih kepada kulitnya Agar tidak mudah pecah dan dapat bertahan lama Selain itu dapat mengembalikan sedikit waterproof Tapi intinya bukan bikin waterproof sepatu kembali seperti semula Ini hanya untuk memperpanjang umur kulit sepatu Tips terakhir Pantangan yang ingin kalian hindari ketika merawat sepatu adalah Setelah sepatu kalian kering Kalian taruh sepatu kalian kembali ke dalam kotak sepatu Hal itu tidak baik Karena itu akan membuat sepatu lembab Walaupun kalian taruh menyerap lembab di dalam kotak sepatu kalian Sebaiknya tidak usah kalian taruh di kotak sepatu Lebih baik kalian taruh tempat terbuka Di angin-anginkan Itu akan lebih baik Dan itu akan menjaga sol sepatu dan bahan-bahan kulit sepatu kalian itu Tetap bernafas Dalam tanda kutip Bernafas Sehingga memperpanjang umur sepatu kalian Sekian tips dari saya Bagaimana merawat sepatu Jangan lupa Klik like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya